Oke, kali ini kita akan membahas Amazon Elastic Container Registry atau Amazon ECR. Jadi, apa itu ECR? ECR itu gampangnya itu repository ya, buat menyimpan image container yang udah kita buat. Kita lihat disini dulu ya, jadi saya akan jelaskan sedikit. Disini ada 500 MB of private repository storage per month. For one year, with the EWS free tier. Oke, kita dapat free tier ya, free ya, selama satu tahun. Satu tahun, untuk private repository-nya kita dapat 500 MB per month. Nah, ini bisa dicoba nih buat teman-teman nih, lumayan dapat satu tahun. Oke, disini saya akan jelaskan juga nih, ini how it works ya. Jadi, gimana cara ECR bekerja? Jadi, disini pertama write code. Write and package code as a docker image. Jadi, ini image yang udah kita punya ya. Nah, kita push ke ECR. Seperti ini ya. Nah, disini ECR itu akan nge-compress, nge-encrypt, dan control access to images. Jadi, image-nya itu di-compress, itu di-encrypt ya. Habis itu dikasih version atau tag. Seperti itu. Lalu, nah, ini proses disini tuh udah nyimpan, udah nyimpan image-nya ke ECR ya. Nah, selanjutnya, image yang udah disimpan disini tuh bisa kita deploy ke layanan yang lain nih. Ada isi ECS. ECS itu Elastic Container Service. Bisa juga ke EKS ya. Atau Elastic Kubernetes. Ini Kubernetes. Disini sebenarnya ada satu lagi nih harusnya. Amazon Light Shell. Ya, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke praktek. Jadi, disini kita akan nge-push image-nya ya ke Amazon ECR. Oke. Kita masuk ke dashboard disini ya. Kita masukkan keyword-nya itu ECR. Nah, Elastic Container Registry. Oke. Oke, get started. Oke, disini kita akan membuat repository-nya terlebih dahulu ya. Disini ada private, ada public. Oke, disini kita pilihnya yang private. Ya, private aja. Karena kalau public kan bisa diakses sama orang. Jadi, kita pilih disini private ya. Lalu, disini repository namenya misalkan my website. Oke, seperti ini ya. Lalu, disini ini encryption settings. Ini kita enable aja. Oke, lalu create repository. Nah, ini udah kebuat. Private repositories. Ini namanya. Lalu, ini dapat URI-nya. Kalau kita klik disini detail-nya kosong ya. Karena belum ada image yang kita push kesini. Kalau kita cek disini. View. Ini tadi. View push command ya. Nah, ini ada cara-caranya ya. Jadi, login-nya. Login ke ECR-nya. Terus, kita build image-nya. Lalu, kita ngasih tag-nya. Lalu, kita push. Ya, jadi kita akan coba nge-push image ke sini ya. Oke, caranya gimana? Caranya, ini saya ada catatan disini ya. Jadi, biar gampang. Oke, ini tadi kita udah buat repository-nya. Yang kedua, kita buat IAM user and policy. Jadi, kita buat usernya dulu sama policy. Policy itu kayak hak akses lah. Kita harus buat user sama hak akses. Kenapa kita buat ya? Supaya kita bisa nge-push ke ECR-nya. Caranya, masuk ke IAM. IAM. Oke, lalu kita buat users. Add users. Kita kasih nama AWS. Jadi, nama user-nya ke AWS. Lalu, disini ada akses key sama password. Nah, ini bedanya apa? Bedanya kalau akses key itu kita bisa akses dari AWS API CLI. Nah, kita kan nanti akan nge-push image-nya itu melalui AWS CLI. Ya, jadi kita cek list yang ini. Nah, kalau yang ini apa? Ini untuk manajemen konsol. Jadi, masuknya itu lewat browser ada GUI-nya. Ini GUI, nah ini CLI. Oke, kita next permission. Oke, lalu disini attach existing policies direct. Kita akan buat policy-nya ya. Create policy. Oke, lalu klik JSON. Kita kopas ini. Nah, seperti ini ya. Jadi, efeknya itu allow. Jadi, di allow izinkan gitu. Action itu get authorization token. Setelah itu, ini ada action untuk put image. Ya, karena kita akan nge-push ke ICR. Jadi, disini kita kasih akses untuk put image. Lalu upload layer path. Oh, sorry. Upload layer path. Dan yang lainnya ya. Jadi, ini permission untuk kita supaya bisa push ke ICR-nya. Lalu resource-resource itu, apa ya. Ya, semua source yang ada di, apa namanya, di ICR, kita bisa gunakan gitu ya. Oke, next stack. Kita kasih nama policy-ICR. Nah, seperti ini. Kita create policy. Oke, ini udah kebuat nih policy-nya. Sekarang balik lagi ke user. Nah, ini kan user-nya tadi belum dapat hak akses ya atau policy. Jadi, kita tempelin policy-nya itu ke user. Kita refresh ini. Lalu cari. policy-ICR. Nah, kita cek, klik, kita next. Next lagi. Oke, seperti ini. Lalu create user. Oke, nah ini kan kita udah buat add user. Jadi, hasil akhirnya ya, kita akan dapat credential-nya. Ini wajib kita copy ya. Oke, jadi ini wajib kita copy ya. Karena kalau kita klik close, nah dia udah hilang tuh. Kita nanti gak dapat lagi tuh, credential-nya. Jadi wajib di copy. Oke, close. Oke, selanjutnya, apa tadi ya. Push your image to isi arah. Nah, kita tinggal push aja. Nah, ini. Jadi, last step is pushing your image to isi arah. Nah, di sini kalian harus punya AWS CLI di terminal. Jadi, harus udah ke-install dulu. Nah, kayak gini. Awas, ya. Nah, kalau temen-temen belum install, ya tinggal cari aja nanti di internet ya. Caranya itu, nah nih. Di sini. Di sini saya gak akan jelaskan cara install ya. Kita balik lagi ke sini. Ya, anggaplah kita udah install AWS CLI ya. Terus. Nah, ini kita configure dulu nih AWS. Ini yang tadi kita masukkan. Jadi, kita set credencial-nya dulu. Seperti ini ya. Akses key-nya tadi yang ini. Lalu region name-nya. Region name-nya itu. Kita coba ke ECR-nya lagi. Oke. Nah, ini. Nah, nih. Region-nya itu ini. Ya. AP shot is 1. Karena kita buatnya di Singapura. Ya. Jadi, kita masukkan di sini. AP. Oke. Oke. Lalu output format-nya di non-nya aja. Oke. Nah, kita udah masukin credencial-nya. Terus. Kita login. Kita login dulu. Oke. Nah, udah login succeeded. Oke. Udah berhasil login ke ECR-nya. Langkahnya selanjutnya itu. Kita tinggal push image-nya. Ya. Nah, ini aplikasi yang udah saya buat ya. Image-nya. Seperti ini. Simple aja. This is my website. Jadi, ini kita akan push ke ECR-nya ya. Nah, image-nya itu ya ini my website 2. Nah, ini my website 2. Sorry, sorry. Bentar. Oke. Sepertinya my website 2 ini belum. Ini baru container aja nih. Base container-nya itu httpd. Ini baru bentuknya container belum jadi image. Kita coba build ke dalam image dulu ya. Nah, caranya itu caranya. Bentar ya. Oke. Oke, ini caranya kita docker commit. Docker commit itu jadi nge-build. Image. Ya. Nge-build image dari container tertentu. Di sini saya pakai httpd. Ya. Jadi, saya akan jalankan httpd-nya. Lalu di sini dari container mana. Container website 2. Lalu kita beli nama image-nya apa. Nah, image-nya itu penting di sini ya. Jadi, harus sama nih. Sesuai yuri-nya. Jadi, kita copy aja yang ini. Nah, seperti ini ya. Ini harus kayak gini ya. Terus boleh ditambahin tag-nya. Misalkan 1.0. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita akan build image-nya dulu dari container my website 2 ya. Jadi, comment-nya seperti ini. Kita coba enter. Nah, udah kebuat nih. Kalau kita docker images di sini. Nah, udah ada nih. Ya. Oke. Kita tinggal push aja nih image-nya ini. Caranya gimana? Caranya ini kita copy. Jadi, docker push. 1.0 ini tag-nya ya. Yang ini. Jadi, comment-nya seperti ini ya. Oke. Kita tinggal enter. Nah. Jangan nge-push nih. Pusing-pusing semua nih. Kita tunggu aja. Ukurannya itu 145 MB. Jadi, kita tunggu di sini. Ini lagi proses. Oke. Ini udah berhasil nih. Udah push. Ya. Kita tinggal cek aja. Nah. Ini udah ada nih. Ya kan? Barusan nih. Jam 17.17. Ya. 17.17. Ya. Jadi, seperti itu caranya. Cara nge-push ke repository private PCR. Ya. Jadi, seperti itu. Di sini kita bisa scan. In progress. Nah. Complete. Status complete. Di sini ada vulnerability-nya. Satu high. Kita bisa cek di sini. Nah, high-nya itu dimana nih. Nah, di sini. SQLite. Kayak gitu. Begitu untuk future scan-nya ya. Buka jadi seperti itu aja ya tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Bye.